Halo Sobat, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara memaksimalkan keuntungan untuk ternak ayam kampung kita Jangan sampai potensi yang kita miliki sebenarnya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar tapi malah keuntungannya minim Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi Sobat semua yang sudah klik video ini semoga dalam keadaan sehat usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah Terima kasih kepada Sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini Dan saya ucapkan selamat datang bagi Sobat semua yang baru saja bergabung di channel ini Nah Sobat, hari ini saya ingin membahas mengenai proses yang paling krusial dalam peternakan yaitu Bagaimana sih triknya agar panen kita itu bisa continue, kemudian untungnya itu bisa maksimal Terus yang selanjutnya itu tidak menambah-nambah kerugian bagi peternakan kita Nah itu tentunya harus kita perhatikan Ini paling krusial kenapa? Karena disinilah nanti yang menentukan Sobat semua itu beternak untung atau rugi Nah mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Sobat semua itu harus benar-benar mencatat Dari mulai masukkan DOC sampai nanti usia 2 bulan Berapa sih yang dihabiskan oleh ayam-ayam kita? Pakannya Jadi harus benar-benar mencatat Karena kalau tidak dicatat Sobat semua tidak akan tahu apakah peternakan Sobat itu untung atau rugi Setelah itu yang tahap kedua adalah mulai proses pemanenan dan seleksi Saya biasanya melakukan proses seleksi itu di usia 2 bulan setelah habis pakan sekitar 200 kg Jadi artinya per ekor itu rata-rata sudah mengkonsumsi pakan 2 kg Nah kalau di seleksi biasanya sudah ada anak ayam atau ayam-ayam kita itu yang bobotnya 0,8 sampai 0,9 Artinya kalau misalnya FCRnya itu 2,5 saja Maka ada yang mendapatkan pakan lebih ada yang mendapatkan pakan kurang Nah di sisi lain selain dia memang genetiknya tidak bisa cepat besar Tetapi kalau sudah kita seleksi ayam-ayam kita Kalau ayam-ayam kita itu DOCnya sudah kita pastikan bagus Tentu hal itu bisa saja terjadi di peternakan kita bahwa ayam itu ada yang besar ada yang kecil Nah untuk jantan biasanya dia konsumsi pakannya lebih banyak memang dia lebih cepat besar Sehingga yang jantan-jantan harapannya kita pisahkan terlebih dahulu untuk dipanen terlebih dahulu Sehingga dia tidak terus menghabiskan pakan padahal dia sudah siap dipanen Maka kalau misalnya permintaannya itu 0,85 maka yang 0,85 kita seleksi di pakan yang sudah kita habiskan itu 200 kg atau di usia 2 bulan kalau saya Nah setelah itu kita jual mungkin sekitar 25% biasanya itu apa namanya ayam itu terjual Sehingga FCRnya tetap nanti ketika sudah kita jual Nah FCRnya mungkin di angka 2,5 Tapi pakan yang kita habiskan kan baru 200 kg Nah setelah itu kita membeli pakan 50 kg lagi Nah itu harapannya apa yang pakan yang selanjutnya itu tidak dimakan oleh ayam-ayam yang sudah kita seleksi itu Makanya kita harus cepat jual Nah setelah itu kita berikan pakan seperti biasa Ketika habis pakan 25 kg biasanya itu sudah ada lagi yang bobotnya mencapai 8 sampai 9 on Sehingga kita seleksi lagi di tahap kedua di usia 2,5 bulan Nah setelah 2,5 bulan itu tetap nanti FCRnya pasti akan tetap 2,5 sehingga karena pakan yang kalau misalnya yang apa namanya yang ayam pertama tadi kita tidak panen maka dia akan terus makan menambah-nambah FCR Menambah menambah-nambah pakan tapi kalau sudah kita panen maka dia kita tidak pakan lagi sehingga pakan bisa fokus kepada sisanya saja sisa ayamnya saja Nah harapannya semua ayam-ayam kita habis itu ketika pakan kita sudah habis 2,5 kg per ekor atau 250 kg per 100 ekor Itu harapannya sudah keluar semua dengan bobot rata-rata itu 0,9 jadi Bobo apa namanya FCRnya bisa tidak sampai 3 jadi masih 2,7 sekian Jadi harapannya apa kalau FCRnya 3 saja sebenarnya itu sudah untung ya bagi peternak karena FCR 3 itu dengan pakan yang saya pakai itu rata-rata harganya 7,500 kalau di kali 3 itu kan berarti 22,500 ditambah DOC Itu DOC itu harganya sekitar 8,000 ya berarti kan 35,500 per kilo itu biasanya dijual itu 35,000 masih sisa sepes 5,000 sampai 4,000 itu untuk peternak Jadi masih menghasilkan keuntungan Nah harapannya kita harus melakukan seleksi hidupan untuk peternakan kita sendiri sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk peternakan kita sendiri Biar FCRnya itu semakin turun semakin cepat besar anak-anak ayam kita Jadi sebulan itu saya panen 3 kali di usia 2 bulan setelah habis pakan 200 kg Kemudian setelah habis pakan 25 kg lagi atau 225 kg Setelah itu setelah pakan habis 250 kg itu harus dilepas semua Agar apa? Agar tidak semakin menambah beban pakan FCRnya segitu sudah maksimal Nah kalau kita seleksi indukan sendiri itu nanti bisa menekan FCR Sehingga FCRnya bisa lebih rendah keuntungan kita bisa menjadi lebih maksimal Untuk video tentang seleksi indukan saya akan bahas di video selanjutnya Jadi seperti itu triknya sobat agar panenan sobat semua itu menghasilkan keuntungan yang maksimal tentu ini harus didukung dengan pasar yang sobat semua itu sudah cari Kalau saya sudah continue pasarnya antara bobot 0,8 sampai 1 kg itu di harga Rp35.000 sampai Rp37.000 Jadi sekarang kondisinya seperti itu Nah dengan kondisi seperti itu kita sudah perkirakan mendapatkan keuntungan Maka peternakan kita atau peternakan kita bisa kita kembangkan Nah seperti yang sobat semua lihat Ayam-ayam saya sudah habis semua Tinggal sisa yang saya seleksi sebagai indukan Untuk seleksi indukan itu saya akan bahas di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton kita belajar bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton kita